MANTAN EXKO PSSI, HASSANI ABDULGANI, MENGATAKAN MASI ADA JALAN BAGI MAARTEN PAES UNTUK BISA MEMBELA TIMNAS INDONESIA. PROSES NATURALISASI MAARTEN PAES DIKABARKAN TERSENDAT KARENA ADANYA ATURAN VIVA. KIPER FC DALAST ITU DIKETAHUI PERNAH MEMPERKUAT TIMNAS U21 BELANDA KETIKA SUDAH MENGINJAK USIA 22 TAHUN. Momen itu terjadi ketika Belanda U21 menghadapi Belarus U21 yang berkesudahan 5-0 pada tanggal 15 November 2020. PAES bermain 90 menit pada laga kualifikasi Piala Asia U21 tersebut. Saat itu juga, PAES yang lahir pada 1998 telah berusia-berusia 22 TAHUN 6 BULAN 1 HARI. Sedangkan regulasi FIFA mengatakan bahwa pemain bisa dinaturalisasi selama belum pernah membela negara lain dengan maksimal usia 21 tahun. Hassani Abdul Ghani membenarkan adanya aturan tersebut dalam FIFA. Kalau berdasar kepada artikel 9 ayat 2, benar Martin tidak eligible karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 setelah September tahun 2020. Batas waktu aturan soal persyaratan usia diberlakukan, kata Hassani dalam unggahannya di media sosial Instagram. Akan tetapi, Hassani meminta PSSI berkaca pada kasus Jordi Amat yang juga pernah membela timnas U21 Spanyol. Namun kalau belajar dari kasus Jordi Amat yang juga pernah bermain di timnas U21 Spanyol, ada kemiripan, tutur Hassani. Bedanya Jordi membela Spanyol hanya beberapa minggu sebelum datelini September tahun 2020, imbuhnya. Menurut Hassani, ada ayat lain dalam aturan FIFA tersebut yang bisa menjadi bahan negosiasi. Tetapi ada ayat lain di pasal 9 tersebut yang menyatakan pengecualian bagi mereka yang peraturan negaranya tidak mengenal dual citizen. Oleh karenanya menurut saya Martin masih punya kesempatan kalau federasi, legal team, jeli melihat aturan, khususnya urayan di artikel 9 FIFA tersebut, tutup Hassani. Hassani Abdul Ghani memang merupakan salah satu mantan ex-KPSSI yang turut aktif dalam negosiasi naturalisasi. Ia bahkan menemui beberapa pemain keturunan ketika era kepemimpinan Muhammad Iryawan. Hassani ikut berperan dalam negosiasi naturalisasi Ifar Jenner, Sandy Wals, hingga Rafael Struik. Saat ini, Hassani sudah tidak lagi berada di keanggotaan ex-KPSSI. Meski begitu, ia tetap ikut mengamati proses naturalisasi yang dijalankan PSSI. Sejauh ini ada beberapa pemain keturunan yang dibidik untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama yang sudah berkunjung ke Indonesia antara lain Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Maarten Paes. Terhusus Nathan hanya tinggal pengambilan sumpah untuk dinyatakan sah menjadi WNI. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.